Tim patroli KRI Bung Topo 357 kemudian melanjutkan penangkapan empat kapal ikan nelayan Vietnam Penangkapan dilakukan setelah kapal nelayan asing tersebut menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia Insiden berawal ketika KRI Bung Topo 357 mendeteksi sembilan kapal nelayan Vietnam mencuri ikan di perairan Provinsi Kepulauan Riau Ketika dicekat, lima kapal lari ke utara dan empat lainnya masuk lebih jauh ke perairan Indonesia Dari penangkapan, petugas mencinta empat kapal dengan jaring troll dan peralatan lainnya Ditangkap juga 32 orang awah kapal beserta empat palka ikan hasil tangkapan sebagai barang bukti Jadi kemudian selama pengejaran ini Kita juga dihalang-halangi oleh kapal pengawas perikanan Vietnam itu sendiri Dan mereka memanggil Pengawas perikanan yang satu lagi Yang pertama itu KN214 Yang kedua KN263 Yang datang membantu untuk ikut menghalang-halangi proses pengawalan yang kita laksanakan Sehingga mereka itu mengejar kita untuk menghalang-halangi sampai kurang lebih 18 neotek emil Masuk ke perairan Indonesia Oleh karena itu saya beritakan juga ke undang Tom Untuk memberikan peringatan terakhir Kalau mereka masih terus menghalangi kita, kita akan membuat tindakan lebih keras lagi Ada tembakan peringatan Jadi kita peringatan sampai tiga kali Yang dua kali itu ke udara Mereka tidak indahkan Yang ketiga ke permukaan air Di haluan mereka Supaya mereka dapat mendengar suara tembakan Juga melihat cipratan air di depan haluan Bahwa mereka sedang kita kasih peringatan Berdasarkan hukum yang berlaku Empat kapal ikan akan disita negara Dan para nelayan Vietnam teranjam hukuman hingga enam tahun penjara Serta denda 20 miliar rupiah Seadu jotos dengan pedagasan Bupati Pak Gunjung keluar Kerijuan terus berlangsung Hingga wakil Bupati Majini menemui Pemseljuk rasa Masa meminta pemerintah ke Bupati Majini Agar segera mempercayai ganti rugi Lapak mereka yang digusur akhir Februari lalu Selain memintakan ganti rugi Para beragang juga meminta direlokasi Agar mereka dapat berjualan kembali Usah berdialog dengan wakil Bupati Majini Masa akhirnya membuarkan diri Namun berjanji akan kembali berujuk rasa Jika tuntutan berkait biaya ganti rugi Serta alokasi yang dijanjikan Tidak segera direalisasikan Kalau memang dia Minta untuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!